Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi bersama saya Lailya Ahmad disini Nah teman-teman gimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Diberikan gelipah rezeki halal barokah disertai Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan untuk setiap urusan kita Amin Nah teman-teman kali ini kita masih berada di bulan suci ramadhan Alhamdulillah ya teman-teman Semoga puasa kita lancar Diberikan juga penuh keberkahan Dan juga semoga kedepannya kita tetap diberikan kelancaran ya teman-teman Selamat menjalankan ibadah puasa tentunya ya Nah di video kali ini saya akan unboxing satu barang yang saya beli di toko online shop Eh di toko offline maksud saya Jadi ini adalah alat jemur ya teman-teman Mungkin seperti pada umumnya Atau bahkan mungkin teman-teman gak punya ya Jadi itu biasanya jemuran untuk baju-baju yang kecil Ataupun maaf Perkakas dalam gitu ya Itu kan kecil-kecil ya teman-teman Biasanya yang digantung Nah jadi akhir-akhir ini Saya kebingungan Karena memang area tempat jemur saya itu kan agak susah Jemurnya di depan Saya kalau jemur perkakas dalam itu agak malu gitu ya Jadi saya jemurnya itu kadang di dalam kadang juga di belakang Nah tetapi untuk alat jemurannya itu kan membutuhkan satu tempat untuk menggantung Nah disitu saya suka kebingungan teman-teman Jadi alhamdulillah akhirnya saya menemukan alat jemur yang ini ya Nah ini dia sudah saya keluarkan mungkin di awal tadi teman-teman sudah lihat Seperti apa bentuk ketika sudah dirakit gitu ya teman-teman Nah disini semua alat-alatnya ataupun semua bagian-bagian dari alat jemur ini sudah saya keluarkan Akan langsung saya rakit Yuk teman-teman Ikutin terus video saya Nah disini ada alat sebagai penyangga kaki ya Jadi ini terdiri dari 3 kaki Nah untuk setiap kakinya itu akan saya masukkan ke penyangganya ini ya teman-teman Ini sebenarnya mudah sekali dipasang meskipun oleh kita sebagai emak-emak ibu-ibu tentunya ya Nah ini saya memasangnya gak begitu kesulitan Jadi alhamdulillah bisa saya atasi saya gak perlu bantuan pak suami Karena kebetulan juga ini saya merakit ketika pak suami bekerja ya teman-teman Jadi ya otomatis saya harus bisa ya Nah untuk setiap kakinya nanti di bawahnya itu ada penahan ya Untuk kakinya itu biar gak bolongannya itu kan Apa sih maksudnya ya Bolongannya supaya gak terlihat Dan juga lebih aman tentunya dikasih ada plastiknya lagi gitu ya teman-teman Nanti akan saya tunjukkan gitu ya Nah disini saya sedang memasang satu lagi kaki Ataupun bagian kaki dari alat jemur ini Nah mungkin untuk teman-teman yang mempunyai area tempat menjemur yang luas Itu pasti bisa menggunakan banyak alat jemur gitu ya teman-teman Bisa lebih leluasa gitu lah Nah akan tetapi bagi kami Saya tentunya ya Yang memiliki space ataupun tempat untuk menjemur itu agak minim gitu ya Jadi sebisa mungkin harus mensiasati bagaimana caranya supaya jemuran bisa tetap terjemur gitu ya Apa sih ya maksudnya bisa menjemur bisa mempunyai area jemur gitu ya teman-teman Dengan seadanya gitu ya Nah disini saya sedang memasang untuk penahan bagian kaki yang bawahnya itu ya teman-teman Alatnya kecil Bendanya itu kecil Tinggal dimasukkan aja ke setiap kaki-kaki dari alat jemur ini Nah seperti ini bentukan bagian penyangga kakinya ya teman-teman Jadi tiga kaki itu supaya bisa menahan gitu ya Supaya bisa berdiri tegak gitu Nah kemudian disini saya langsung memasang untuk bagian tiang penyangga dari alat jemurnya Nah teman-teman bisa lihat ya Setelah alat penyangganya ini Saya kemudian memasangkan lagi plastik untuk menyangga tempat jemurannya nanti gitu ya Nah seperti ini Kebalik kayaknya ini Nah saya pasangkan sedikit agak diputar-putar supaya terpasang kuat gitu ya teman-teman Nah setelah ini baru saya masukkan lagi Ini bukan besi ya Bahannya apa ya teman-teman Saya kurang paham tetapi ya lumayan kokoh loh Lumayan kuat gitu ya maksudnya Nah setelah ini terpasang kemudian saya akan memasangkan Untuk bagian yang akan dipakai untuk menjemurnya ini ya Seperti ini ya teman-teman Tinggal saya masukkan Nah nanti setelah dimasukkan itu Akan tertahan oleh plastik yang berwarna pink tadi Nah seperti ini ya teman-teman Ini sudah masuk dan ini bisa diputar Jadi ketika menjemur nanti Jemurannya itu kan kalau kita mau menjemur ataupun mengambil gitu ya Bisa kita putar Nggak perlu kitanya yang berputar gitu Nah setelah itu saya akan memasukkan lagi alat yang berikutnya Yaitu plastik penyangga untuk tempat jemurannya nanti Nah seperti ini Seperti yang pada bagian pertama tadi Sama ya teman-teman Kita masukkan lagi besinya Seperti biasa diputar-putar Supaya terpasang dengan kuat ya Oh iya teman-teman di rumah Saya mau ucapkan terima kasih ya Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya Silaturahimnya Atau apa ya Terima kasih untuk selalu bersilaturahim bersama saya Gitu maksudnya ya teman-teman Semoga channel kita bisa sukses Dan semoga kebaikan teman-teman Allah balas dengan berlipat-lipat kebaikan Amin Nah teman-teman disini saya sudah memasang Tempat alat jemur untuk yang bagian kedua Kemudian di bagian atasnya itu Kita Saya Saya mendapatkan Tempat jemur yang ada capitannya gitu ya Nah jadi di bagian atas itu ada gantungan Mungkin ini bisa digantung juga ya teman-teman Selain bisa disimpan untuk berdiri tegak sendiri Seperti ini bisa digantung juga Nah untuk bagian atas itu ada untuk menjemur dengan menggunakan capitan Mungkin untuk mencapit kaus kaki Ataupun benda-benda yang lebih kecil gitu ya teman-teman Nah seperti ini Bisa diputar-putar ya untuk setiap bagiannya itu Jadi rasanya ini benar-benar membantu saya Untuk mengatasi kegalauan seputar menjemur Baju-baju yang kecil gitu ya teman-teman Nah seperti ini dia ya teman-teman Nah disini tuh ada capit-capitannya Ini praktis sekali Selain bisa diputar Ini bisa juga dilipat untuk memudahkan ketika menyimpan Nah mungkin ada teman-teman yang mempunyai kegalauan yang sama Tentang jemuran seperti saya Bisa membeli alat jemur seperti ini Kayaknya ini banyak kok di online shop gitu ya Nah semoga teman-teman suka Untuk harganya ini saya beli dengan harga 130 ribu rupiah ya teman-teman Cukup terjangkau Nah teman-teman sekian dulu video dari saya kali ini Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton Semoga video saya bermanfaat Terima kasih banyak ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Semoga kita dalam keadaan sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax